Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Pobia, seringkali kita dengar istilah tersebut, yakni suatu penyakit yang mengalami ketakutan secara terus-menerus. Bahkan istilah tersebut kerap digunakan sebagai bahan ledekan jika ada seseorang yang mengalami ketakutan, padahal ketakutannya hanya sesaat. Karena itu, penting untuk mengetahui penyakit yang satu ini. Dokter spesialis kedokteran jiwa, Dr. Luki Saputra SPKJ, MCAS, menjelaskan yang sebenarnya apa itu Pobia. Menurut Dr. Luki, ada beberapa jenis Pobia, yakni Agorapobia. Jenis Pobia ini membuat orang merasa takut yang berlebihan pada tempat atau situasi yang membuat penderitanya merasa panik, terperangkap, tidak berdaya atau malu. Umumnya, Agorapobia timbul ketika penderitanya berpergian atau berada di tempat-tempat publik, terutama yang ramai. Jenis yang lainnya, yaitu Akropobia, atau Pobia Ketinggian. Orang yang mengalami penyakit jenis Pobia ini akan mengalami takut sekali dengan ketinggian. Rasa takut yang dialami penderita Pobia Ketinggian dapat menimbulkan beberapa gejala, seperti kecemasan, stres, atau panik saat berada di tempat tinggi. Kemudian ada Aerophobia. Orang yang mengalami jenis Pobia ini merupakan orang-orang yang takut melakukan penerbangan. Si penderita akan merasa takut baik dalam waktu sesaat ataupun dalam waktu yang lama ketika menaiki pesawat. Seseorang yang menderita Aerophobia umumnya akan menghindari pepergian dengan menggunakan pesawat. Menurut Dr. Luki, beberapa penelitian menyebutkan bahwa Pobia disebabkan karena seseorang mendapat serangan panik yang menimbulkan gejala berupa detak jantung menjadi cepat, gagap, atau tidak bisa berbicara dengan jelas. Berkeringat, mual, tremor, nyeri perut, nyeri dada, pusing bahkan merasa sesak. Pobia ini juga dapat disebabkan karena faktor genetik. Ya, Pobia sendiri itu adalah satu perasaan takut yang ekstrim. Ekstrim berarti berlebihan dan menetap yang tidak masuk akal terhadap sesuatu. Nah, bisa sebagai objeknya itu yang spesifik atau keadaan atau situasi tertentu. Fobia ini berasal dari bahasa Yunani. Dari kata pobos yang artinya ketakutan. Ya, sebenarnya Fobia ini penyebab pastinya belum diketahui. Tapi ada hipotesis semua gangguan jiwa itu penyebabnya biosikososial. Jadi, dan beberapa pendapat menyatakan bahwa Fobia ini disebabkan oleh faktor misalnya pengalaman yang tidak menyenangkan, atau serangan panik saat berhubungan dengan situasi atau objek tertentu. Betul sekali. Jadi, tadi dari biosikososial itu, bionya adalah biologi dan genetik, biogenetik. Dan berarti di sini genetik ini sangat berperan pada seseorang untuk mengalami risiko gangguan Fobia. Namun faktor lain seperti faktor lingkungan, trauma psikososial tadi yang saya sudah sebutkan, dan lain-lain juga sangat berperan untuk seseorang mengalami satu Fobia. Ada satu penelitian, atau beberapa penelitian lah, yang membuktikan bahwa kembar satu telur atau monosikot itu lebih sering daripada kembar disikot untuk mengalami risiko Fobia. Kemudian ada sanak, keluarga yang kerajaan pertama, tiga kali lebih berisiko daripada gangguan jiwa, tanpa gangguan jiwa. Jadi, maksudnya ketika ada satu orang dalam keluarga itu mengalami Fobia, berarti kemungkinan risikonya tiga kali lebih tinggi daripada keluarga lain yang tidak ada anaknya mengalami Fobia. Demikian. Termasuk ada riwayat-riwayat trauma, mengalami misalnya pernah kejadian, pernah akan tenggelam, sehingga ini menjadi trauma, dia akan bisa mengalami satu Fobia juga. Atau pernah akan digigit anjing, jadi Fobia terhadap anjing atau ular dan sebagainya. Ya, dikatakan normal, pasti ada reaksi ya. Setelah terakhir ini, pasti orang mengalami reaksi beberapa saat dan tidak berkepanjangan. Jadi, ketika seseorang mengalami trauma, mungkin reaksi dapat terjadi beberapa minggu, maksimal tiga bulan, tapi setelah itu tentu harus, misalnya orang akan lewat trauma-trauma itu. Mungkin dia akan pernah mengalami PTSD, trauma, kemudian teringat terus, akhirnya menjadi ketakutan, terulang kembali, ya bisa menjadi Fobia. Tapi tidak semua orang yang mengalami trauma terus menjadi Fobia. Beberapa penelitian menunjukkan memang sangat berhubungan erat dengan peran dari neurotransmitter. Salah satunya neurotransmitter serotonin. Tapi tidak hanya neurotransmitter serotonin saja, sebenarnya keseimbangan berbagai neurotransmitter lainnya. Apakah monoamin, dopamin, kemudian norfinefrin atau efinefrin. dan semuanya itu berperan. Dan ketika ada gangguan, ketidakseimbangan, sehingga akan terjadi gangguan jiwa. Salah satunya, kalau memang ini kita bicara tentang Fobia, ya Fobia ini terkait dengan berbagai ketidakseimbangan dari neurotransmitter di otak. Dokter Luki menerangkan perlu adanya kesimbangan hormon serotonin. Hormon serotonin sangat penting bagi tubuh manusia karena mampu mengelola suasana hati, termasuk mencegah depresi. Kebar baiknya, ada cara mudah untuk meningkatkan kadar hormon serotonin dalam tubuh guna menjaga suasana hati tetap positif. Hormon serotonin berperan sebagai neurotransmitter, yaitu pengantar sinyal antar jaringan saraf. Jadi selain mempengaruhi suasana hati, hormon serotonin juga berperan dalam fungsi tubuh lainnya, seperti pencernaan, proses pembukuan darah, pembentukan tulang dan fungsi seksual, tetap berjalan normal. Keseimbangan hormon serotonin dapat membantu orang sembuh dari penyakit Fobia. Selain itu juga dibantu obat-obatan. Tim Ergen Media melaporkan.